Pemirsa pendukung FPI memprotes keras penurunan Baliho oleh Polres Metro Jakarta Barat dan TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Massa juga berupaya mengambil paksa Baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Protes Laskar dan pemuda FPI ini berawal saat aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0503 Jakarta Barat membersihkan Baliho bergambar Rizik Syihab di sepanjang jalan KS Tubun, Palmera, Jakarta. Massa bahkan sempat menghampiri personil yang tengah bekerja. Suasana semakin memanas saat Laskar FPI mencoba menghentikan pencopotan Baliho. Massa juga berupaya mengambil paksa Baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Menghindari suasana semakin tak terkendali, rombongan TNI dan Polri langsung meninggalkan lokasi. Sebelumnya pada pagi tadi, pemirsa puluhan personil TNI berpatroli di wilayah Jakarta Pusat untuk menurunkan Baliho Rizik Syihab. Penurunan ini berdasarkan instruksi Pangdam Jaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Belasan mobil panser dan puluhan personil TNI berpatroli di wilayah Jakarta Pusat Jumat Pagi. Patroli dilakukan untuk menurunkan Baliho pemimpin FPI Rizik Syihab di sejumlah ruas jalan. Hasilnya, lebih dari lima Baliho Rizik Syihab di kawasan Tanah Abang dan Petamburan diturunkan. Penurunan Baliho ini sebagai tindak lanjut instruksi Pangdam Jaya saat apel gelar pasukan di Monas Jumat Pagi. Dalam apel tersebut, Pangdam Jaya Majin Dudung Abdul Rahman juga menyatakan akan mendidak tegas pengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Dudung juga mengatakan, jika perlu, FPI bisa dibubarkan. Ya kalau masang Baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu, ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI, bubarkan saja itu. Bubarkan saja itu. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Penurunan Baliho Rizik Sihab rencana akan dilakukan di sebuah titik lain di Ibu Kota. Dari Jakarta, Pangiran Negara, Gali Bagas, Freddy Budiman, INews melaporkan. Jangan lupa like, share, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.